Intro Menyambut Hari Pahlawan Dinas Pemuda dan Olahraga Keupatan Kuningan berencana menggelar refleksi sejarah di Gedung Perundingan Linggar Jati Kecamatan Cilimus. Kegiatan ini akan melibatkan pemerintah kecamatan setempat diikuti pemerintah desa, pelaku usaha, perhotelan maupun kuliner di Kecamatan Cilimus dan sekitarnya. Kepala Disporapar Dr. Carlan menyebutkan, refleksi sejarah ini juga menjadi bagian dalam meningkatkan semangat nasionalisme para pelaku pariwisata serta meningkatkan kunjungan wisata sejarah ke gedung tersebut. Disporapar mengagendakan pelaksanaan kegiatan mulai 11 November mendatang, meliputi pemutaran film dokumenter, dialog seputar hari pahlawan dan kegiatan lain yang dipersiapkan panitia. Sementara itu, usai berdiskusi dengan pelaku pariwisata, Kepala Bidang Destinasi Wisata Disporapar Kuningan, Rito, menyebutkan, kunjungan wisatawan dalam setahun terakhir di Kuningan telah melampaui target atau lebih dari 2 juta wisatawan. Disporapar juga aktif dalam beragam upaya peningkatan SDM para pengelola pariwisata, terlebih Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB Kertajati, kini mulai beroperasi penuh. Pertama, berkenan dengan peringatan Hari Pahlawan 10 November 2023, kami di Dinas Pariwisata akan mencoba menggali wisata sejarah untuk bagaimana kita membuat satu event, walaupun event itu tidak besar, tetapi merefeksi tentang perjuangan tahun 1946. Kami terus melakukan diskusi-diskusi dengan pimpinan, bahwa ke depan memang sumber daya manusia inilah yang menjadi target program yang harus diperluitaskan. Dengan adanya operasional Bandara Kertajati, dari 2 juta pengunjung mudah-mudahan kita bisa menunjukkan. Sudah melebihi target, sudah lebih dari 2 juta pengunjung sampai November ini.